Artis cantik ini peraih piala citra dulu dari keluarga pas-pasan, begini kehidupan Leni Marlina kini. Penikmat film era 1970-an, pasti masih ingat sosok Leni Marlina, artis tercantik tanah air asal kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan yang mempunyai julukan Nenggilis tersebut, memulai karirnya sejak 1970 saat dia menjuarai kontes Ratu Kebaya Kota Bandung. Saat itu, Leni Marlina masih berusia 16 tahun langsung terjun ke dunia film. Satu film yang mewarnai debutnya di industri hiburan, yakni Ananda pada tahun 1970. Itu merupakan film garapan sutradara Usmar Ismail yang membuat Leni meraih penghargaan pendatang baru terbaik, ASEAN Film Festival di Malaysia. Satu tahun kemudian, Leni Marlina kembali banyak membintangi film berbagai judul di tanah air. Mulai dari Panji Tengkorang, tahun 1971, Biarkan musim berganti tahun 1971, Lisa tahun 1971, dan Biarlah Aku Pergi tahun 1971. Yang membuatnya kembali meraih penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik RCPWI. Sejak saat itu, perempuan kelahiran 19 Februari 1954 ini banyak membintangi film-film era 1970-an. Tak hanya sekedar bermain film, akting Ciamik Leni Marlina juga banyak membuatnya menerima berbagai penghargaan di bidang tersebut. Dilansir dari Tribun Jatim.com Di antaranya saja, aktris terbaik di Festival Film Indonesia tahun 1974 untuk film Ryo Anaku, Best Indonesia Actress, Gold Goofy di tahun 1982. Aktris terpuji Festival Film Bandung tahun 1991, serta berbagai nominasi di ajang FFI. Selama berkarim di Indonesia Hiburan, Leni Marlina tercatat telah membintangi hampir 100 judul film. Ia sempat menikah dengan seorang pria bernama Gatot Teguh Arief Vianto dan memiliki tiga orang anak. Sayangnya, pernikahan yang sudah berjalan 23 tahun itu harus berakhir di tengah jalan. Setelah bercerai dari Gatot, Leni Marlina dikabarkan kembali menikah dengan politikus Bambang W. Soeharto. Kini, ia bahkan rela meninggalkan dunia hiburan yang membasarkan namanya, demi mendampingi suami dan keluarga. Leni Marlina memiliki sebuah buku autobiografi berjudul Si Leni dari Gatot yang diterbitkan saat ulang tahunnya ke-50. Dalam buku setebal 228 halaman tersebut, Leni Marlina menceritakan kisah hidupnya yang berada dalam kondisi pas-pasan. Kisah rumah tangganya hingga sosok dirinya yang jago dalam melakukan jual-beli rumah dan tanah. Kecintaannya pada dunia properti bahkan diakuinya tak sengaja. Sebab, ia sempat membeli tanah dengan harga murah yang tak lama justru ditawar dengan harga tinggi dan mampu merauk untung. Lantas, bagaimana kehidupan Leni Marlina sekarang? Berikut informasinya. Dilansir dari tribunjatim.com, Manilik dari perjalanan karirnya, Leni tercatat membintangi beberapa FTV pada tahun 2017. Di antaranya kisah nyata dan beberapa judul FTV Pintu Berka. Dilihat dari laman media sosial Instagramnya, Leni Marlina kerap membagikan momen hangat bersama putri dan putranya. Pada pernikahan pertama dengan Gatot Teguh Arief Vianto, Leni dikaruniai dua orang putri dan seorang putra. Namun sayang pernikahan itu kandas setelah 23 tahun. Diketahui, mantan suami Leni Marlina Gatot Teguh Arief Vianto tutup usia pada Sabtu 4 Mei 2013 sekitar pukul 7.48 waktu Indonesia Barat setelah 12 tahun melawan kanker paru yang dideritanya. Setelah bercelai, Leni kemudian menikah lagi dengan Bambang W. Sukarto. Kini aktris 67 tahun terlebut terlihat asik menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama anak dan cucu-cucunya yang sudah besar. Seperti baru-baru ini ketika dia membagikan foto bersama cucu perempuannya yang cantik. Selamat ulang tahun, non-Shanandra cucu Uti. Cintanya Uti, non-sayang yang sehat. Panjang umur, soleh dan doa-doanya terkabul, kata sang aktris senior di keterangan foto Instagramnya. Leni Marlina beserta anak cucu-cucunya juga sempat mengunjungi makam Gatot Teguh Arief Vianto untuk mengenang 8 tahun kepergian sang mantan suami. Anak laki-laki Leni Marlina, Aji Prasetyo diketahui menikah dengan wanita pilihan hatinya, Senandung Nacita. Pada tahun 2012 lalu, selesai menikah hubungan Leni Marlina dan Deddy Mijuar otomatis semakin dekat pasalnya keduanya resmi menjadi besan. Dari Aji dan Cita, Leni serta Deddy memiliki seorang cucu laki-laki bernama Kelana Dey Mau. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.